Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hintek Semangat Guru 2 Lombang 4 Materi pertama motivasi dan merdeka belajar Bersama Hugi Setiawan Ketua Yayasan Guru Belajar Pelajaran satu motivasi dan merdeka belajar Selamat datang di program Semangat Guru 2 Pelajaran motivasi dan merdeka belajar Disini akan didampingi oleh beliau Bapak Bukit Setiawan Dalam pelajaran motivasi dan merdeka belajar Beliau sebagai pemikir Merdeka belajar Merintis sejumlah inisiatif pendidikan Untuk mewujudkan pendidikan merdeka belajar Bagi semua dan setiap anak Indonesia Beliau juga sebagai Ketua Yayasan Guru Belajar Pendiri Komunitas Guru Belajar Nusantara Jaringan Sekolah Madrasah Belajar Komunitas Pengawas Belajar Nusantara Komunitas Dosen Belajar Dan Lingkar Daerah Belajar Kita bisa dapat menjalin komunikasi melalui media sosial Di Instagram Mengapa Belajar? Motivasi dan Merdeka Belajar Guru yang termotivasi akan merdeka belajar Dengan mereka belajar akan tangguh terhadap kesulitan Guru adalah profesi yang termasuk kategori Profesi yang penuh tekanan Pada kategori ini pun Guru lebih sering mengalami stres Riset National Foundation for Educational Research 2019 di Inggris Menunjukkan 1 dari 5 guru Mengalami stres pada hampir seluruh waktu kerjanya Lebih tinggi dibandingkan profesi lain pada kategori yang sama 1 dari 8 orang Mengapa guru mengalami banyak tekanan? Ada sejumlah tekanan Ada sejumlah tantangan dan pengalaman Yang menyebabkan guru merasa stres Mulai dari tantangan dalam menghadapi puluhan murid pada waktu yang bersamaan Puluhan orang tua dengan beragam karakteristik Tuntutan dan manajemen pendidikan untuk mencapai target sekolah dan madrasah Dan pemerintah beradaptasi dengan sejumlah perubahan Seperti kebijakan, isu sosial, dan teknologi Memadukan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan murid Mendapat tanggung jawab besar Tapi seringkali otonominya dibatasi banyak pihak Seringkali masih bekerja di malam hari Dan agar pekan tidak jarang menggunakan uang pribadi Untuk peralatan pembelajaran muridnya Dan lain sebagainya Apa akibatnya? Pertama, kita sebagai guru dapat mengalami pengalaman menderita mengajar Merasa tidak berdaya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik Stres membuat guru menjadi lebih mudah marah Bersikap emosional Panik ketika ada tantangan Enggan mempelajari hal baru Hingga menurunnya kualitas hidup dan relasi sosial Pada ujungnya, stres akan menjadi sumber berbagai penyakit fisik Yang sangat mungkin dialami oleh guru Kedua Lebih jauh lagi, stres pada guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran Yang dialami oleh murid Murid pun mengalami pengalaman menderita belajar Merasa tidak berdaya dalam proses pembelajaran Murid jadi merasa tidak aman dan tidak dipahami Sehingga melahirkan respon murid yang enggan belajar Tidak percaya diri dalam berpendapat Hingga membuat kegaduan sendiri Pada akhirnya, murid pun tidak sepenuhnya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan Padahal sebagai pendidik, kita mempunyai harapan Yang indah Baik terhadap diri sendiri Maupun terhadap murid-murid Guru semangat mengajar Tangguh mengadip tantangan Mandiri mencari solusi Reflektif terhadap kesalahan Adaptif melakukan perbaikan Maupun murid belajar dengan kemauan sendiri Tangguh mengadapi tantangan Mandiri mengadasi kesulitan Reflektif terhadap kesalahan Dan adaptif melakukan perbaikan Sejumlah harapan tersebut pada dasarnya Mengambarkan Merdeka Belajar Shared Regulated Learning Yaitu suatu kapasitas untuk mengatur sendiri suatu urusan yang menjadi tanggung jawab kita Bekal dasar menjadi pendidik Merdeka Belajar adalah Motivasi diri Barang siapa yang mampu memotivasi diri Niscaya akan lebih Merdeka Belajar Mereka yang Merdeka Belajar Relatif bisa mengatasi kesulitan Tahan terhadap stres Dan memiliki kinerja yang lebih baik Lihat Mujis Dan Bokovee 2020 Skibe dan kawan-kawan 2019 Oleh karena itu Mandiri berlatih menemukan motivasi melalui materi ini Perjalanan pembelajaran Yang akan dilalui Seperti pada gambar di bawah ini Tidak perlu terburu-buru Sisikan waktu secukupnya Setiap titik tahap Boleh Anda ulang Selamat belajar Catatan Sampai di tahap ini Sudahkah Bapak Ibu bergabung ke grup Semangat Guru 2 di Telegram? Jika belum silakan bergabung sekarang Dengan klik tombol di bawah ini Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan berlatih Bapak Ibu sudah siap Akan menghadapi pre-assessment 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 Sebelum mulai menyimak video pelajaran Ada dua hal yang kita akan lakukan Pertama Bapak dan Ibu akan mengerjakan quiz pre-assessment Kedua Berkenalan dengan dokumen lembar aksi halaman selanjutnya Dia lawani Bapak Ibu akan berkenalan dengan beberapa istilah kunci pelajaran kita melalui quiz Dengan demikian ketika nanti Bapak Ibu mengikuti video pelajaran Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut Jadi quiz ini bukan untuk mengukur pemahaman ya Bapak Ibu Berikut adalah beberapa catatan tentang pengerjaan quiz pre-assessment 1. Terdiri dari 10 soal pilihan gendang 2. Bisa dikerjakan selama 10-15 menit 3. Silakan memilih jawaban yang paling tepat 4. Silakan catat yang Anda belajar di quiz ini Siapkan kunci rataran 5. Tidak ada minimal nilai untuk pre-assessment Karena tujuannya agar Bapak Ibu lebih familiar dengan istilah pada pelajaran 1 Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mari mulai mengejarkan quiz Quiz pre-assessment Start quiz Soal 1. Apa pertanyaan kunci yang pertama-tama dijawab dari motivasi A mengapa? B kapan? C siapa? D bagaimana? Jawabnya adalah A mengapa? Soal 2. Merujuk teori hirarki kebutuhan Maslow Ketika murid merasa tidak memiliki ruang untuk berpendapat di kelas Apa kebutuhan yang belum terpenuhi? A. Kebutuhan fisiologis B. Kebutuhan rasa aman C. Kebutuhan relasional D. Kebutuhan aktualisasi diri Jawabnya adalah D. Kebutuhan aktualisasi diri Soal 3. Apa istilah yang digunakan untuk menyebutkan assessment yang bertujuan mengenali kebutuhan kelas dan karakteristik individu murid yang unik? A. Assessment diagnostik B. Assessment formatif C. Assessment sumatif D. Assessment non-kognitif Jawabnya adalah assessment diagnostik Soal 4. Berikut adalah elemen merdeka belajar yang dibicarakan dalam pelajaran ini Kecuali A. Komitmen pada tujuan B. Mandiri pada cara C. Reflexi berkala D. Bebas sebagai prasyarat Jawabnya adalah D. Bebas sebagai prasyarat Soal 5. Merujuk teori hirarki kebutuhan Maslow ketika guru belajar untuk mengembangkan kapasitas diri Apa kebutuhan yang sedang dalam proses dipenuhi? A. Kebutuhan fisi logis B. Kebutuhan rasa aman C. Kebutuhan relasional D. Kebutuhan aktualisasi diri Jawabnya adalah D. Kebutuhan aktualisasi diri Nomor 6 Ada dua kategori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memahami motivasi A. Masukan dan keluaran B. Kekuatan dan kelemahan C. Konten dan proses D. Sebab dan akibat Jawabnya adalah C. Konten dan proses Nomor 7 Teori goal setting Menggambarkan proses rantai motivasi yang dimulai dari A. Hasil kinerja B. Emosi atau keinginan C. Nilai atau valu pribadi D. Tindakan Jawabnya adalah nilai atau valu pribadi Nomor 8 Menurut teori hirarki kebutuhan Maslow Manusia termotivasi perilakunya untuk memenuhi lima kebutuhan dasar Kecuali A. Kebutuhan fisiologis B. Kebutuhan rasa aman C. Kebutuhan relasional D. Kebutuhan pengalaman Jawabnya adalah D. Kebutuhan pengalaman Nomor 9 Berikut adalah definisi motivasi yang dibicarakan dalam pelajaran ini Kecuali A. Dorongan dalam mengerjakan serangkaian aktivitas B. Dorongan untuk mencapai suatu tujuan C. Energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan strategi D. Energi semangat sesaat Jawabnya adalah D. Energi semangat sesaat Nomor 10 Apa yang dimaksud dengan menetapkan tujuan yang menantang A. Tujuan yang sulit dicapai bersama B. Tujuan yang mudah dicapai C. Tujuan yang menimbulkan dorongan semangat dalam diri sendiri P. Finish quiz Mari kita lihat hasilnya D. 10 soal yang dikerjakan Menembulkan nilai 9 Berarti 90 Berarti sudah tuntas Berarti bisa melanjutkan materi selanjutnya Lembar aksi Di video belajaran akan dibenarkan dua praktek menumbuhkan motivasi Akan dijelaskan prosedur prakteknya dan mengapa praktek ini akan efektif untuk mengasah motivasi Untuk membantu bapak ibu telah disiapkan dua dokumen lembar aksi Lembar aksi ini adalah template dokumen untuk diisi ketika anda praktek atau persiapan praktek Apa yang anda perlu lakukan pada tahap ini Satu mengunduh kedua dokumen lembar aksi Kedua intip isinya Tiga ketika video belajaran nanti simaklah pemaparan yang disampaikan Melalui penjelasan tentang dokumen lembar aksi Bisa di print atau bisa dibaca di layar laptop Ada yang akan dijelaskan pada lembar aksi ini Yang pertama lembar aksi satu melakukan refleksi mengajar Bapak ibu diajak berlatih menumbuhkan motivasi dengan memintakan kebutuhan diri Menyusun tujuan mengajar dan merefleksikan pengalaman mengajar Lembar aksi dua melakukan refleksi belajar Melalui lembar aksi dua ini bapak ibu diajak berlatih menumbuhkan motivasi Dengan melakukan asesmen diagnostik Memandu murid menyusun tujuan belajar Dan merefleksikan pengalaman belajar Silahkan unduh kedua lembaran ini Catatan Sampai tahap ini Sudahkah ibu bergabung grup semangat guru 2 di telegram Jika belum silahkan bergabung Sekarang Materi selanjutnya Sesi video pelajaran Di sini sudah disediakan tayangan video pelajaran Karena waktu video pelajaran terlalu lama Satu jam 33 menit 56 detik Maka terpaksa video ini kita lewati Panduan menonton video pelajaran Bapak ibu guru silahkan menyimak sesi video pelajaran Untuk memahami pelajaran ini Untuk memahami pelajaran ini Bapak ibu harus menonton 4 bagian Yang pertama pemaparan Dua tanya jawab Tiga pencerahan kepemiliran Empat dari guru untuk guru Takso Tips Bapak ibu bisa lanjut ke halaman berikutnya Atau mengaktifkan mark komplit Seri semangat guru 2 Panduan menonton Apa itu motivasi dan merdeka belajar? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri Dalam mengerjakan serangkaian aktivitas Untuk mencapai suatu tujuan Motivasi jadi kunci Karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan Dalam mengembangkan Dan melaksanakan strategi apapun Untuk mencapai tujuan Motivasi menjawab pertanyaan Mengapa saya mengerjakan tugas ini? Penjelasan mengenai motivasi dapat dikategorikan menjadi dua Konten dan proses Satu konten menjelaskan motivasi sebagai Jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi Sehingga mempengaruhi ketindakan seseorang Pada kategori konten kita akan mempelajari teori motivasi Yang digagas Abraham Maslow Yaitu teori hirarki kebutuhan manusia Dua proses menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan Pada kategori proses kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas seluk dan latam Yaitu teori menetapkan tujuan goal setting Apa saja kompetisi yang akan dilatih Menerapkan teori motivasi konten dan proses dalam menumbuhkan motivasi Sehingga berpotensi meningkatkan kinerja sebagai pendidik Maupun capaian pembelajaran murid Praktek yang dilakukan meliputi Mengenali kebutuhan diri dan murid Menyusun tujuan pelajaran di atas Strategi umpan balik berkelanjutan Selamat mengikuti Seri Semangat Guru 2 Rangkuman materi Demikian pertemuan kita di sesi ini Materi Semangat Guru 2 sudah dirancang agar padat pemahaman dan fokus pada praktek langsung Bapak Ibu diimu untuk segera mencoba kedua praktek yang telah disiapkan Kemampuan non teknis motivasi dan mereka belajar Akan terasa jika Bapak Ibu semakin sering mempraktekkan kedua resep dari kami Berikut yang dapat Bapak Ibu lakukan Coba kedua praktek tersebut Praktekkan dengan konsisten Ikuti kegiatan diskusi Tanyakan di grup apapun tentang topik dan praktek kemampuan non teknis ini Diskusikan juga di grup ini Pengalaman Anda mencoba praktek ini Catatan Sampai tahap ini sudah Bapak Ibu bergabung ke grup Semangat Guru 2 di Telegram Jika belum silakan bergabung Hatihan mandiri Bapak Ibu telah menyemak pemahaman kemampuan non teknis Ini halaman video pelajaran Sekarang saatnya Bapak Ibu bisa mencoba praktek yang telah disiapkan Langkah-langkah mengerjakan lembar aksi Buka dokumen Ikuti panduan Yang ketiga untuk memudahkan mengusaha lembar aksi Boleh print dokumen B. Langkah-langkah mengerjakan video refleksi Buat video refleksi berdurasi 3-5 menit Dua isi video tersebut menjawab saat tiga pertanyaan Apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar Bagaimana lembar aksi satu membantu Anda untuk melatih motivasi Apa tip Anda untuk para pengajar melalui motivasi dan meneratkan merdeka belajar Tiga rekomendasi susunan isi video Perkenalan Tujuan video menjawab tiga pertanyaan Penutup dan ajakan untuk guru dalam mengikuti perhatian semangat guru Silahkan menentukan bentuk video Anda Bentuknya bisa merekam diri sendiri Selfie, video presentasi, slide dengan merekam layar Posting video tersebut ke media sosial Anda Seperti Youtube, Facebook, atau Instagram Gunakan Tagar Belajar Semangat Guru 2 Dan tuliskan asal provinsi sekolah Anda misalnya Tagar DKI Jakarta Pada deskripsi video Anda di media sosial Kirim link video dari media sosial Anda Ke kuis sebagai bukti latihan mandiri Kirim link video Anda juga di grup telegram semangat guru Kuis pengumulan latihan mandiri Kuis pengumulan latihan mandiri Apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan latihan di lembar aksi ini? Belum Apakah Bapak Ibu sudah membuat video refleksi? Belum Soal tiga jika sudah Isilah taruh link video refleksi dari media sosial Anda Jika belum silahkan langsung untuk Like di bagian kanal bawah Motivasi Dan Merdeka Belajar Finish quiz Terima kasih sudah musik quiz Demikian tadi materi yang pertama dari Pintes Semangat Guru 2 Yaitu tentang motivasi dan Merdeka Belajar Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mencada Terima kasih.